Intro Praksi PKS DPR RI dengan tegas menolak pembahasan rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau RUU HKPD PKS menilai banyak hal signifikan yang memengaruhi secara negatif terhadap sistem desentralisasi, kemandirian fiskal, serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat Anggota Komisi 11 Fraksi PKS Anies Biarwati mengatakan ada 16 poin alasan Fraksi PKS menolak RUU HKPD yang disampaikan pada konferensi pers yang diadakan di ruang rapat Fraksi PKS Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Menurutnya, rancangan undang-undang tersebut mendapatkan penolakan dari Fraksi Lantaran memperkuat arah resentralisasi dan mereduksi semangat desentralisasi Anies menegaskan utang negara sudah meningkat signifikan karena pandemi COVID-19 dan ketika opsi tersebut dibuka maka utang negara akan berpotensi semakin mengalami peningkatan Tapi dalam ruang KPD ini nuansa top-down itu tidak bisa dihindari dan kita melihat bahwa mekanisme top-down ini tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang digasakan dalam undang-undang tersebut dan alokasi khusus menjadi salah satu dana yang berperan dalam mendukung pembangunan di daerah Selama ini DAK bersifat top-down sehingga mismatch dengan kebutuhan daerah Selain DAK, mekanisme top-down juga muncul dari arah penggunaan dana desa Padahal setiap desa memiliki karakteristik berbeda sehingga mekanisme top-down tidak tepat RKHKPD tidak sejalan dengan undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV